Kolam koi tidak harus mahal. Untuk para pemula, kita bisa mulai hobi kita dengan budget sekitar 3 juta. Mari ikuti saya, saya akan mengunjungi Paman Kiki. Kita bisa belajar kepada dia caranya membuat kolam koi yang murah tetapi bagus. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, nama saya Keko, saya adalah perancang kolam koi. Yang di samping saya ini adalah Paman Kiki, dia ini dedengkot koi. Beliau mempunyai banyak sekali kolam dan kolamnya yang di sini ini kolam-kolam tidak permanen. Kalau kita lihat ada banyak sekali kolamnya di sini ya. Ada empat kolam yang ada di sini, ya meskipun punya juga kolam permanen tetapi empat kolam tidak permanen ini juga berfungsi dengan baik. Koi-nya juga keren-keren. Nanti kita ambil satu kolamnya yang dari terpal yang kita bisa pelajari sehingga Anda bisa mencontoh setup-nya. Ini adalah bak terpal biasa sebenarnya, diameternya berapa ya? Diameter 2 meter. Diameter 2 meter. Kedalaman? Tinggi terpalnya 1,2. Kedalaman airnya 1 meter. 1 meter dengan diameternya 2 meter berarti air volumenya ini... 3 tonan. 3 ton lebih lah, 3,2 ton lah. Dan dipilih warna hitam? Warna hitam. Oke. Kenapa milih warna hitam? Lebih enak aja dilihatnya. Kalau warna biru ketika ketutup lumut nggak enak. Belang ya? Belang. Bak yang ada di sini rangkanya memang pakai rangka besi, tetapi tidak harus pakai rangka besi. Anda bisa juga membeli bak semacam ini, diameternya persis seperti ini atau lebih kecil yang rangkanya biasanya pakai di paparan. Paralon. Ya. Kalau diameter 2 meter ini kalau beli jurnya berapa sih? Kalau nggak salah, kalau 2 meter itu yang paralon itu sekitar 1 jutaan ya? Oke. Salahnya sendiri cuma 1 juta ya? 1 juta. Ya. Tidak terlalu mahal. Baik. Sekarang kita lihat memang ada sedikit modifikasi yang dilakukan di paman kisi. Kalau kita lihat di tengah kolam. Itu dia kasih lubang bawah. Buat bottom drain? Untuk bottom drain. Ya. Ini hanya satu pilihan. Kalau Anda mau memotifikasi silahkan. Cara yang paling sederhana adalah... Pompa. Pompa-nya langsung ditaruh di kolam. Itu juga bisa. Kemudian dari pompa nanti akan masuk ke beleter-beleternya. Beleternya kita lihat nanti belakangan. Ya. Cuman kalau ada pompa di dalam kolam ini, Anda harus lebih berhati-hati. Pilih pompa yang baik. Yang terjamin tidak akan bocor. Karena kalau bocor... Nyetrum. Nyetrum. Nyetrum ya. Nyetrum ikannya. Nyetrum orangnya. Ya. Nyetrum orangnya juga. Dan itu harus kita hindarkan. Mowi Anastasia. Kolam tiga ton ini dilayani oleh tiga buah filter eksternal dan menggunakan drum. Itu pun Anda bisa merekayasannya sendiri. Bisa mencontoh sendiri. Oke. Sekarang kita lihat ya. Drinya. Di tong pertama ini masuknya ke bawah. Air naik. Kemudian ke atas dia turun lagi. Lagi ke bawah. Masuk ke tong yang kedua. Ini masih mekanik. Dan disitulah pompa diletakkan. Diletakkan. Pompa kapasitas berapa? Resum ting 4. Jadi pompanya kapasitasnya adalah 6.000 liter per jam. Sementara kapasitas kolam adalah 3.000 liter per jam. Berarti circulation rate-nya dua kali per jam. Oke. Oke. Yang satu mediannya tadi? Jaring dan nem. Jaring bekas? Dan nem. Masuk ke... Tong dua. Jaring lagi. Jaring bekas lagi. Masuk ke tong ketijal yang kampuran tadi ya? Iya. Bawah paling dasar susunannya jaring. Jaring lagi. Layar kedua batu. Saya pakai batu gombong. Oke. Di atas batu gombong saya pakai sedotan yang dipasang melintang ke atas. Oke. Di atas ada oyester sama karang jahe. Oke. Oyester sel sama karang jahe buat PH buffer. Nah. Tadi kan ininya kurang lebih berapa ya? Satu jutaan lah. Satu juta. Nah. Tertanya. Tongnya tiga berapa? Tongnya itu satunya itu 150 ribu. Kalau kita beli bekas 150 sampai 200 lah. Untuk kapasitas 60 liter. Anggap aja 200 berarti 600 ribu. Satu juta 600 ribu. Iya. Untuk yang ini beda. Yang ini kan lebih besar. Ini kapasitas yang itu kan mekanik itu tadi kita pakai tong 60 liter. Kalau yang ini pakai tong yang 200 liter. 200 liter. Ini 200 liter. 200 liter. 300 ribu harganya. Oke. 200, 200. 300. 700. Ya. 700. Jadi 1.700. Kerpal plus pangnya 1.700. Medianya semuanya harganya berapa? Kalau jaringnya murah ya. Ya. Berapa jaringnya? Kalau di online itu mungkin karena saya belinya karungan ya. Saya bukan pakai jaring yang biasanya kan banyak juga tersedia jaring yang sudah dikemasin. Oke. Kalau saya ini jaringnya jaring urai pakainya. Sekilo itu 30 ribu. Sekilo 30 ribu. Ya udah. Sekarang total medianya berapa harganya? Paling juta semua. Nggak nyampe malah. Nggak nyampe? Nggak nyampe 1 juta. Oke. 1.700. 2.700. Anggap 1 juta. 2.700. Sudah jadi kolam. Kolam ini kalau saya lihat memang nggak ada scammer. Nggak ada scammernya. Ini memang apa ya. Yang penting kita bisa memelihara toil. Tapi kalau Anda mau memasang scammer ya bisa. Bisa. Bisa aja. Bisa. Kita tinggal pasang scammer. Kemudian scammer juga bisa masuk langsung ke bar pertama. Bar pertama. Itu bisa juga. Jadi rekayasannya kurang lebih segera sama dengan DB. Betul. Ini kan tinggal ditambah satu lubang aja. Betul. Betul. Ini kolam pakai dripping nggak? Dripping pakai sehari 15 menit. Saya kira sekitar seratusan liter lah berarti ya. Ya mungkin sekitar satu literan. Ya. Sehari diganti seratus liter sudah cukup banyak. Itu termasuk cukup banyak. Tetapi memang penggantian air diperlukan. Meskipun nggak terlalu banyak. Ya kita sudah lihat sendiri bahwa hanya dengan bug yang tidak permanen pun hanya dengan bug terpal kita sudah bisa punya kolam koi bisa belajar memelihara koi. Kolam tidak permanen seperti ini cocok sekali sih sebenarnya untuk pemula yang ingin belajar koi tetapi tidak memulai dengan kolam permanen. Kelebihan dari kolam non permanen ini fleksibel. Kalau kita mau melakukan modifikasi mudah. Betul ya. Itu yang pertama. Yang kedua murah. Kita tadi sudah hitung-hitung hanya 3 juta pun kita sudah punya kolam dengan kapasitas 3 ton. Cuman catatan untuk Anda kita harus tahu diri sekali lagi jumlah pakan dan jumlah populasi yang kita pelihara. Jadi jangan ditumpuk terlalu banyak pakan juga kita tidak boleh terlalu banyak. Untuk kolam ini 100 gram per hari itu sudah cukup banyak ya. Dan koi-nya sudah bisa tumbuh dengan baik. Colour-nya juga bagus-bagus. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, saya Keko dan di samping saya adalah Kiki. Paman Kiki yang sudah bermurah hati membuka kolamnya untuk kita. Terima kasih banyak. Semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao. Hoi Anastasia Hoi Anastasia